Ini kan nama-nama yang katakanlah ada di kehidupan karir kamu tuh nama-nama dedengkot semua stand-up komedian dari Ernest, dari Raditya Dika, Panji gitu ya. Di antara tiga itu yang menjadi the most influencer bagi karirnya seorang Mbak Beca Bita siapa sih? Panji. Mas Panji ya, kenapa? Karena Panji itu model gaya bikin materinya hampir sama kayak aku ya. Aku yang suka dari Panji itu adalah dia itu materinya tuh materi-materi berat sebenarnya. Kayak bahas politik, kadang-kadang bahas agama, bahas ras. Tapi disampaikan dengan komedi yang ringan gitu. Jadi nggak berat. Dan uniknya Panji itu ya, kalau aku pribadi, kalau mau nontonnya di video nggak lucu sama sekali. Misalnya Panji diundang di Metro TV atau di mana gitu. Aku nggak pernah ketawa nontonnya. Tapi kalau nonton langsung, waduh gila. Oh jadi memang beda ya atmosfernya. Kayak kita nonton katakanlah pertandingan bola deh di lapangan sama di TV. Jadi ternyata lebih seru kalau nonton aslinya. Itu benar. Tapi ada juga seorang stand-up komedian yang ditonton lewat YouTube atau video tetap lucu. Aslinya tetap lucu gitu. Kamu yang mana nih? Babi yang mana? Nah, aku nggak bisa nilai dong. Tapi kayaknya dua-duanya lucu ya? Kalau aku banyak yang bilang, nonton di YouTube atau di video lucu. Kalau nonton langsung, jijik. Nggak. Sumpah, itu adalah bakat ya. Itu benar-benar bakat yang harus dilatih gitu. Sumpah ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Sumpah ayam, kalau diaduk kayaknya ya. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih.